Intro Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman jumpa lagi di channel Ferry Siva Official Oke kali ini teman-teman saya akan nih kembali buat video rekombinasi ya Ini khusus untuk mesin cuci yang berkapasitas 10 kg yang 2 tabung teman-teman ya Tuh ini dia Tapi sebelum saya mulai ada baiknya nih saya doain teman-teman yang nonton yang like yang subscribe video di channel Ferry Siva Official ini Semoga sehat selalu murah rezeki ya amin ya robal alamin Oke ini dia langsung saja ya Nampak lebih jelas untuk mesin cuci ini dengan tipe ESD1090 Dengan brand Sab teman-teman ya Tapi ini dia tampilannya sangat elegan sangat lebih kokoh ya Karena ini sudah teknologi pulsator yang sangat lebih canggih Tuh ini dia tampilannya Dan untuk daya listrik ini sangat lebih hemat sekali ya Untuk bagian spinnya ini untuk daya listriknya ini 110 Watt teman-teman Tuh bayangin Dan kalau untuk bagian pencuci itu 275 Watt Jadi lebih hemat sekali ya Apalagi berkapasitas ini 10 kg bayangin Nah ini dia ini bagian atasnya ya Bagian tutupnya ini dia sudah transparan Tuh bahannya ini dari ABS Yang pastinya ini anti retak anti pecah ya Tuh untuk teknologi ini Mesin cuci ini dengan tipe ESD1090 ini Pertama-tama ini sudah namanya fitur antibakteri ya Tuh ini dia bagian atasnya Sangat lebih kokoh Apalagi mudah yang namanya dikontrol ya Dan ada juga mesin cuci itu bagian tutupnya itu tidak transparan Tapi kalau untuk tipe ini dia sangat sekali lebih mudah dikontrol Karena sudah transparan teman-teman Tuh itu bagian pulsatornya ya Nampak lebih jelas Next untuk di bagian pengering Ini berkapasitasnya ini dia 7 kg Ini kita buka seperti ini Tinggal kita gantungin ya dari pinggir Mau dibuka loss juga bisa teman-teman Tuh Ini untuk bagian pengeringnya juga ya Nah jadi sangat lebih simple sekali Ini cocok sekali untuk di bagian yang namanya Kamar mandi kita teman-teman Tuh nampak lebih jelas dengan tipe ESD1090 teman-teman Disini ada 3 warna ya Ada biru, pink, sama violet teman-teman Nah ini dia tombol untuk bagian pencuci Kalau untuk pencucinya ini dia menitnya ini ada 15 menit teman-teman Terus dilengkapi dengan fitur yang namanya perendam Tuh bayangin perendam ya Jadi kalau khusus untuk ini Tipe ini dia 45 menit teman-teman Untuk perendamnya Jadi kalau misalnya mesin cucinya kita rendam Itu proses pencucinya sangat lebih stabil Lebih enteng teman-teman ya Dan disini untuk fiturnya ada berat ada normal Biasanya ini ada buang juga teman-teman ya Tuh Dan kalau untuk pengering Nah ini dia pengeringnya ini dia 10 menit Bayangin ya 10 menit ini lumayan lama sekali Kalau mesin cuci yang lain itu rata-rata 5 menit semua teman-teman Tuh bayangin ya Dengan tipe US Dan bagian Ini bagian namanya Untuk pengaturan air Mau ke spin mau pengering Nah ini dia yang namanya Super Agumatic ya Yang antibakteri Ini filternya ini kandungan zat besi pada air punya mempengaruh ya Tidak baik berpakaian dan kesehatan Jadi bisa memfilter Bakteri-bakteri yang ada dalam keran air teman-teman ya Jadi pakaian itu sangat lebih sehat Dan ini dia disebut Dolphin Fan Dan fiturnya ini sudah low voltage Itu hemat listrik ya Ini Dolphin Pulsator Strong Spindy dan Aqua Magic Tuh Apa aja nih kelebihannya Simak terus ya videonya Jadi teman-teman biar lebih paham sekali Nah ini dia bagian Yang namanya Dalamnya ya Untuk dindingnya ini sangat lebih tebal Tuh Dan juga ada bagian jendol Atau yang disebut juga gilesan teman-teman Tuh Next untuk lanjut di bagian filter Ini sudah filternya ini dia kain ya teman-teman ya Jadi kotoran itu akan nyangkut di dalamnya Jadi mudah sekali Dan kalau untuk bagian pulsator Nah ini dia ya teman-teman Ini teknologi pulsator ini sangat canggih ya Ini didesain menyerupai strip Yang namanya ekor dan letuk tubuh lumba-lumba Jadi ombaknya itu seperti nanti Kayak lumba-lumba sangat lebih besar sekali ya Jadi pencucian itu sangat lebih stabil teman-teman Tuh Sesuai dengan TOP nya ya Dia siripnya ini ada 4 Dan untuk bagian lubangnya itu Sirkulasinya sangat banyak teman-teman Next kita tutup Dan ini dia untuk bagian pengering Nah bagian pengering ini Untuk daya listriknya ini 110 Watt teman-teman ya Ini berkapasitas kurang lebih dia Hampir 7 sampai 8 kilo Jadi sangat lebih cocok sekali ya Lebih besar Dan ada juga yang namanya Untuk bagian pressnya teman-teman Jadi kalau untuk keluarga Yang ada 4 orang Keluarga itu sangat cocok sekali ya Apalagi berkapasitas ini 10 kilo Tuh Next lanjut kita lihat di bagian belakang Ini bagian belakangnya ini Sangat rapat sekali ya Sudah ada yang namanya pipa pembuangan Tinggal kita setting Mau ke kiri mau ke kanan Dan POP nya Atau spesifikasinya ini Sangat lebih jelas teman-teman Tuh Untuk daya listrik Dan Lebih jelas Ini dia 110 Watt Untuk pengering ya Untuk pencuci dia 275 Watt Tuh Nah ini dia Saya lupa ada garansinya juga ya Ada garansi Jika kalau misalnya teman beli Mesin cuci atau elektronik Itu wajib sekali kita tanya garansi Kalau garansinya ini Yang namanya Mesin cuci ini Dia 1 tahun teman-teman Tuh Oke ini aja ya Video singkat dari saya Semoga bermanfaat Semoga Teman-teman Memilih mesin cuci itu Lebih paham ya Dengan kebutuhan Apalagi Apalagi kalau mesin cuci ini Sangat lebih Yang namanya Hemat sekali listrik Teman-teman ya Kapasitas ini 10 kg Ini aja videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax